Intro Suasana kantor Bupati Penajam Pasir Utara tampak lengang pasca operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh sejumlah penyidik KPK pada Rabu malam kemarin. Namun perbedaan yang terpantau adalah terjadi pengetatan penjagaan yang dilakukan oleh sejumlah personil dari Satpol PP setempat. Pengetatan penjagaan ini dilakukan mulai dari pintu masuk menuju gedung kantor Bupati hingga di depan pintu ruang kerja Bupati. Kalau kita lihat saat ini kan ini sudah jam istirahat ya jadi kawan-kawan banyak yang meninggalkan tempat untuk beristirahat besar dan kita tidak ada yang terganggu dengan terjadinya sebagaimana pemberitaan. Jadi aktivitas pekerjaan para ASN gimana Pak? Masih tetap seperti biasa. Pelayanan masyarakat juga jalan normal Pak? Masih tetap jalan. Buktinya kita menerima kunjungan dari Kabupaten Balangat. Yang pasti kita tetap profesional ya. Kita bekerja tetap profesional dan tidak terganggu dengan adanya informasi. Saat ini terpantau ada sejumlah ruangan yang telah disegel oleh para penyidik KPK. Di antaranya adalah ruang kerja Bupati Penajam Pasir Utara, ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan juga ruang kerja dari Sekretaris Daerah. Terkait aktivitas ASN pasca OTT Bupati PPU hingga saat ini masih berjalan normal dan tidak terganggu. Bahkan proses pelayanan juga tetap berjalan. Dari Penajam Pasir Utara, Mukmin Aziz, Ainyus, melaporkan.